Setelah satu minggu pengaplikasian POC mode balap dan hasilnya seperti ini Sungguh luar biasa Daunnya sangat hijau, seger, dan tumbuh subur Apakah di usia 20 HST tanaman cabai seperti ini normal atau kurang normal? Silahkan di komentar Nah, POC yang saya gunakan apa? Silahkan simak sampai habis Dan kalian buktikan sendiri kalau memang mau menggunakan POC ini Tanpa pupuk kimia ternyata bisa seperti ini guys Hanya POC Main POC saja Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama rumah impianku Belajar bertani, belajar menanam cabai guys Dan dalam kesempatan ini saya ingin membagikan lagi Untuk tanaman cabai saya yang sudah berumur 14 hari atau 2 minggu setelah pindah tanam Yang kemarin kita melakukan pemupukan pertama menggunakan ultradap dan magnesium sulfat Bisa teman-teman lihat untuk pertumbuhannya sangat sempurna dan bagus Di saat setelah 7 hari pemupukan menggunakan ultradap guys Dan di usia 14 hari ini atau 2 minggu setelah pindah tanam ini Saya akan melakukan pemupukan yang kedua Menggunakan pupuk pertumbuhan atau masa vegetatif untuk tanaman cabai ini guys Jadi untuk pemupukan kedua ini sedikit beda Dan saya menggunakan pupuk cair semuanya Nah untuk pupuknya apa saja kita langsung sepil dan kita review Untuk kita pupuk di tanaman cabai kali ini Oke untuk pemupukan kedua di masa vegetatif untuk tanaman cabai Kali ini saya cukup menggunakan 2 bahan Yaitu bio to grow dan jimi hantu pertumbuhan Oke sebelum kita menggunakan kedua pupuk ini dalam masa pertumbuhan cabai Mari kita review sebentar ya untuk produknya Nah ini adalah bio to grow Yang sangat bagus untuk semua tanaman dan sayuran Yang memiliki kandungan mikroorganismenya cukup banyak Di sini nanti teman-teman bisa baca sendiri atau cersing untuk produk bio to grow ini Dan yang satunya adalah jimi hantu pertumbuhan Nah jimi hantu pertumbuhan ini sama bentuknya adalah cair Dan di dalam pupuk organik cair ini terkandung 17 asam amino Tentunya sangat bagus untuk pertumbuhan Masa pertumbuhan di tanaman cabai maupun tanaman yang lainnya guys Jadi seperti itu Saatnya kita racik Oke dalam penggunaannya untuk bio to grow ini Kita bisa menggunakan Untuk 1 liter air kita bisa menggunakan 1 mili sampai 2 mili untuk per liter airnya Nah untuk racikannya Di sini saya cukup menggunakan 5 mili untuk 4 liter air ya Nanti teman-teman juga bisa lebih Pokoknya batasnya per liter itu 1 mili sampai 2 mili Nah kalau untuk jimi hantu pertumbuhannya Itu sama perbandingannya Untuk per liternya cukup menggunakan 1 mili sampai 2 mili ya guys Kalau saya menggunakan 5 mili untuk 4 liternya Dan untuk bentuknya itu jimi hantu pertumbuhan itu sangat kental ya Dan warnanya seperti ini Untuk di dalamnya itu kayak seperti berlendir gitu Jadi pokoknya yang asli itu bentuknya kental ya Jadi kalau untuk masa pertumbuhan itu Di saat kita menggunakan jimi hantu ya Menggunakan jimi hantu yang pertumbuhan Kalau di masa pembuahan atau masa vegetatif Itu kita bisa menggunakan jimi hantu yang vegetatif Jadi ada 2 guys Nah untuk pencampurannya adalah 1 banding 1 1 liter air ya 1 mili untuk jimi hantunya Ataupun bio to grownya Jadi untuk bio to grow ini Bisa digunakan untuk vegetatif maupun generatif Nah untuk pengaplikasian di tanaman cabai Cukup dikocorkan 200 mili per batang Itu pun sudah cukup Nah teman-teman juga bisa mencampurkan pupuk organik cair buatan sendiri ya Kalau teman-teman punya bisa menggunakan pupuk organik cair yang kita fermentasi Kayak contohnya seperti fermentasi kohe kambing Ataupun fermentasi air beras yang sudah di fermentasi ya Kita bisa campurkan disini Untuk tanaman kita biar lebih joss dan hasilnya lebih bagus Pertumbuhannya dan pembuahnya akan lebih cepat dan sempurna Nah jadi seperti ini hasilnya setelah kita aplikasikan di usia 14 hari Menuju 20 HST Hasilnya sangat luar biasa Teman-teman juga bisa lihat sendiri ya Jadi untuk kelebihannya Biotubro sama Jimmy Hantu Pertumbuhan itu Daunnya menjadi lebih subur, lebih rimbun, lebih hijau dan lebih glowing Pucuk daunnya juga sangat bagus Dan masih banyak lagi manfaatnya guys Jadi silahkan ikutin terus rumah impianku Belajar bertani, belajar menanam cabai Nah ini contohnya Glowing kan Dan pokoknya kita minimkan untuk penggunaan pupuk kimia Jadi kita usahakan menanam cabai ataupun sayuran Sistem organik Jadi sangat-sangat bagus Kita sepil sedikit untuk persiapan penanaman cabai berikutnya guys Oke sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Terima kasih